selamat menikmati menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal-muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah selanjutnya kita bahas mengenai struktur dalam teks cerita sejarah yang pertama ada namanya pengenalan situasi cerita atau orientasi biasanya di dalam bagian ini pengarah memperkenalkan setting cerita baik waktu tempat maupun peristiwa nah selain itu orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh menata adegan atau hubungan antar tokoh struktur yang kedua ada namanya pengungkapan peristiwa dalam bagian ini biasanya disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah pertentangan ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya selanjutnya ada menuju konflik nah biasanya disini ada peningkatan perhatian kegembiraan kehebohan ataupun keterlibatan berbagai situasi penyebab bertambahnya kesukaran tokoh jadi disini mulai terlihat nih permasalahannya permasalahan yang akan dihadapi oleh tokohnya kemudian ada puncak konflik atau komplikasi di bagian ini biasanya paling besar atau mendebarkan nih bagian ini kenapa? karena ditentukannya perubahan nasi beberapa tokoh misalnya apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalah ataupun gagal ini adanya di puncak konflik selanjutnya ada penyelesaian evaluasi atau resolusi sebagai akhir cerita pada bagian ini biasanya berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang akan dialami oleh tokoh setelah mengalami peristiwa puncak yang tadi ada di konflik ya di komplikasi nah selanjutnya ada yang terakhir nih ada koda bagian ini berisi berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang berfungsi sebagai penutup nah begitu selanjutnya ada nilai-nilai dalam sejarah novel sejarah yang pertama nilai budaya apa itu nilai budaya? nilai budaya itu nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat peradaban atau kebudayaan jadi nilai-nilai yang berkaitan dengan peradaban atau kebudayaan itu disebut dengan nilai budaya selanjutnya nilai moral atau etika nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau arahan yang berkaitan dengan etika atau moral selanjutnya ada nilai agama nilai di dalam nilai agama ini biasanya berkaitan dengan bersumber pada nilai-nilai agama nah selanjutnya nilai sosial nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dengan masyarakat nah itu disebut dengan nilai sosial nah ini nilai yang terakhir namanya nilai estetis apa itu nilai estetis? nilai estetis itu biasanya nilai yang berkaitan dengan keindahan kebaikan keindahan struktur cerita fakta cerita maupun teknik penyejian cerita kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati